Halo sahabat YouTube, banyak dari teman-teman yang menanyakan seputar bagaimana cara membuat flickbook, kertas apa yang dipakai untuk flickbook, dan peralatan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat flickbook. Di video ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat kertas flickbook yang gampang, dan sedikit trik cara melakukan flip atau cara menggerakkan kertas flickbook agar animasi flickbooknya bergerak dengan sempurna. Pertama kita siapkan buku gambar ukuran A4 dan perlengkapan lainnya adalah penggaris, pisau kecil, penjepit kertas, perlengkapan untuk menggambar seperti pensil, pulpen, dan cat untuk mewarnai. Terakhir saya memakai lampu LED untuk menjiplak gambar agar lebih mudah. Jika teman-teman tidak punya lampu LED ini, kalian bisa menggunakan layar HP tinggal download aplikasinya, ini saya memakai aplikasi screen splash lag. Cara lain kalian bisa memakai cahaya dari jendela rumah pada saat siang hari. Oke sekarang kita akan potong kertasnya menjadi 8 bagian. Kita lepaskan dulu sampul bukunya. Pertama kita potong bagian tengah, usahakan menggunakan pisau yang tajam. Tipat kertas jadi dua bagian dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Dan kita tandai lagi dengan membuat garis. Lalu bagian pinggirnya kita lipat lagi setengah seperti contoh di video. Jangan lupa kita beri tanda juga. Kita rapikan agar semua kertas sejajar pada saat kita potong nanti. Saya memakai bagian atas dan bagian bawah kertas untuk ujung flickbook. Karena ini merupakan potongan langsung dari pabrik bukunya, jadi biasanya lebih rapi dan sejajar. Dan akan mudah pada saat kita flip atau kita gerakkan flickbook nantinya. Sebelum kita potong, kita tandai dulu ujung kertasnya agar tidak tertukar. Setelah selesai kita potong, kita gabungkan kertasnya dengan ujung kertas yang sama-sama. Kita tandai tadi. Hasilnya begini teman-teman, ujungnya sangat rapi, sangat mudah pada saat kita flip. Jika kita balik, ujung satunya lagi terlihat tidak rapi, sangat tidak nyaman saat kita flip. Ada dua sampai tiga kertas bergerak sekaligus dan ini tidak bagus. Sekarang apabila kita lupa menandai ujungnya dan sudah teracak-acak, ujung yang rata dengan ujung yang tidak rata seperti yang saya lakukan ini. Teman-teman bisa lihat ujungnya tidak rata, dirapikan beberapa kali pun tetap sama, sangat susah untuk melakukan flip. Jadi cara merapikannya lagi adalah dengan memotong kembali ujung kertasnya sekaligus. Tapi sebelumnya kita buat dulu semua gambar di flickbooknya. Oke, sebagai contoh saya buat animasi flickbooknya dulu. Saya buat animasi stickman saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah selesai, kita coba flip dulu. Teman-teman bisa lihat gerakannya kurang bagus, saat melakukan flip ibu jari saya sangat tidak nyaman. Dan sekarang ujung kertasnya akan saya potong lagi sekaligus. Kita tekan penggarisnya kuat-kuat, usahakan memotong serapi mungkin. Dan ini dia hasilnya, jika dipotong sekaligus seperti ini ujungnya jadi sangat rata. Pada saat kita flip, penjepit kertasnya kita geser sedikit ke belakang. Menjepitnya cukup setengah saja agar space untuk gambarnya lebih luas. Cara untuk melakukan flip yang bagus, tangan kiri digerakkan ke arah luar, sambil ibu jari tarik ke belakang perlahan-lahan. Tampak samping kira-kira seperti ini. Biasanya beberapa kertas terakhir kita mengalami kesulitan untuk melakukan flip. Dan cara mengatasinya dengan menambahkan beberapa lembar kertas kosong di belakangnya. Nah, sekarang saya berasa melakukan flip jadi sangat mudah. Oke, cukup sekian tutorial cara membuat kertas flipbook ini. Selamat mencoba dan mari bersama-sama kita berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!